Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno, tiba di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 untuk cek kesehatan. Sama-sama didampingi sang istri, keduanya tampak santai. Meski begitu, Rano Karno mengaku dirinya sedikit takut dengan jarum suntik. Berbeda dengan Rano Karno, Pramono Anung justru tidak memiliki khawatiran berlebih untuk menjalani tes kesehatan. Sebab dirinya mengaku rutin berolahraga sejak 20 tahun lalu. Yang pertama, saya memang secara pribadi dan saya juga banggul kita berdua menjaga kesehatan secara rutin. Saya termasuk yang bersepeda seminggu tiga kali, jogging minimum seminggu dua kali, di gym, ke personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan kesehatan ini, Bismillah, mudah-mudahan nggak ada hal yang diragukan. Istirahatnya bagaimana, Mas? Istirahatnya bagaimana, Mas? Saya tadi malam dari jam 10 udah tertidur. Jam 4 udah bangun, karena memang saya rutin. Sebenarnya saya termasuk yang tidur hanya 3-4 jam, karena memang biasa bekerja untuk menyiapkan segala sesuatu, tapi tadi malam malah saya surprise tidur jam 10 bangun jam 4 pagi. Jadi puasa nih, Mas, ya? Puasa, puasa. Dibitan nggak, Pak? Nggak. Kalau bang, dulu. Saya rutin, saya rutin. Saya setahun minimum dua kali. Jadi udah nggak paket, ya, Mas, ya? Nggak, nggak. Bahkan kalau disuruh, kan bisa dilihat di IG saya yang follower saya, saya treadmill kecepatan bisa 9. Uyay! Uyay!